Sobat penyintas, yuk kita kurangi makanan dan minuman serta camilan yang kurang sehat. Menjaga pola makan dan minum air putih yang cukup untuk meningkatkan stamina tubuh. Makanan dan minuman yang banyak mengandung zat pengawet bisa menjadi timbunan penyakit yang mematikan lho. Seperti penyakit paling mematikan yaitu kanker. Penyakit ini juga bisa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat atau karena faktor genetik. Sobat penyintas, hidup berdampingan dengan penyakit yang begitu mematikan, membuat beberapa penderitanya memiliki cara untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Seperti yang dialami oleh ibu Yaya, sejak tahun 2013 ia bertahan hidup dengan kanker ganas yang bersarang di otaknya. Saat itu dirinya belum menyadari penyakitnya ini. Ia menjalani keseharian bersama keluarganya dan bekerja seperti biasa. Ketika saya pingsan kan kita udah gak inget apa-apa ya. Tato sudah ada di bangsal klinik itu kan. Setelah saya sadar, saya cuman bilang kok mata saya berat. Kenapa ya? Pas saya usap mata saya darah aja. Darah gitu dari mata, dari hidung ya kan keluar. Saya pikir kalau dari hidung kan biasa ya orang kampung mimisan ya ibu ya. Kalau dari mata saya gak tahu penyebabnya apa. Keterbatasan ekonomi dan tidak punya cukup biaya untuk mengobati penyakit, membuat Yaya hanya bisa menjalani pengobatan di rumah dengan meminum obat yang berasal dari puskesmas. Setelah minum obat puskesmas sudah sembuh. Nanti berapa hari atau berapa bulan kemudian berasa sakit luar biasa begitu. Nah setiap saya merasakan sakit, saya cuman bisa duduk. Yaya seringkali merasakan pusing yang berkepanjangan. Dan gejala yang ditimbulkan tidak seperti sakit yang biasa. Sehingga Yaya dianjurkan untuk memeriksa kondisinya ke rumah sakit. Tahun 2015, dokter memfonis Yaya mengidap kanker otak stadium 4. Yaya pun harus menjalani kemoterapi untuk mengobati penyakitnya ini. Selama menjalani kemoterapi, Yaya mengalami berbagai efek samping. Selain mual dan pusing, ia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan Yaya juga sering mengeluarkan darah dari matanya. Tapi kalau sudah kayak sakit banget, gak pernah merasa itu biasanya keluar darah ibu. Campur perih kan, perih, pedih. Lalu saya ngaca, kok mata saya merah ya? Gitu. Pas kalau netes kan, mata saya, kok darah? Ya gitu, awal-awalnya. Selama tiga tahun menjalani kemoterapi, Yaya bertahan dengan kanker ganas di otaknya. Ia diharuskan untuk menjalani operasi, tapi ia menentang dokter dan tidak ingin menjalani operasi itu. Saya harus menjalani operasi, tapi ibu gak bisa dalam keadaan ibu berbadan dua. Saya bilang, lah emang kenapa? Katanya itu sangat membahayakan untuk saya maupun untuk anak saya. Jadi ibu harus membunuhkan kandungan. Otomatis saya bertolak belakang dengan saya dong. Dalam kondisi sedang mengandung, Yaya sudah tidak lagi menjalani kemoterapi di rumah sakit. Ia lebih memilih untuk berhenti melakukan kemo, demi mempertahankan anak yang berada dalam kandungannya. Itu yang kemo rutin, selama tiga tahun. Saya rasa kemo itu yang saya rasakan hanya sakit sekujur tubuh saja. Sakit sekujur tubuh, reaksi kemo itu kan mual, pusing, sakit, pokoknya muntah. Nalurinya sebagai seorang ibu tidak ingin melihat anaknya tak terawat. Hingga dirinya merasa bosan untuk melakukan kemoterapi. Yaya mencoba untuk meracik obat herbal untuk dirinya sendiri. Saya minum obat-obatan herbal buatan saya sendiri. Daun sincak yang saya rebus, sama kulit pisang yang melengkos merah di blender. Selama dua tahun saya minum obat itu, merasakan ya hasilnya di badan saya lebih enak, lebih sehat, lebih sehat dan jarang kambuh. Hasan, sang suami yang bekerja sebagai pengemudi taksi, merasa sedih dengan penyakit kanker yang diderita istrinya. Ia tidak tega setiap kali yayah menjalani proses kemoterapi. Perasaan saya waktu itu sedih, bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Hasan mencoba untuk bisa meringankan rasa sakit yang diderita sang istri. Ia selalu berusaha membuat hati dan pikiran sang istri agar tenang dan tidak stres. Ada salah satu pelanggan saya yang mengatakan, sebenarnya kanker itu tidak bisa mati atau sembuh. Tapi dia bisa ditidurkan. Artinya dijaga untuk tidur, untuk tidak kambuh. Bagaimana dok cara menjaganya? Jaga emosi. Walaupun saya dimarahin sama istri, saya berusaha untuk saya tidak marah, walaupun dia salah marah saya, untuk saya tidak melawan. Yang utama adalah untuk menjaga, mengelola supaya kanker itu tidak bangun, tidak bangun, tidak bereaksi. Hasan selalu menjaga emosi dan pikiran sang istri agar kanker yang ada pada istrinya tidak kambuh dan memperburuk kondisi tubuhnya. Sampai saat ini, Yayah berhasil selamat dari kanker otak yang ia derita. Kanker tidak sepenuhnya bisa disembuhkan oleh obat-obatan herbal alam. Yayah pun tetap menjalani anjuran dokter untuk melakukan pemulihan dan penyembuhan kanker otak yang ia derita.